BAKAL PULANG KAMPUNG, AHOK PUNYA PANTAI DAN PULAU PRIBADI DI BELITUNG Setelah bebas dari jeruji besi makobrimob depok, basuki cahaya purnama, BTP, atau AHOK langsung dibuat sibuk dengan berbagai agenda. Ada pun agendanya adalah jadwal mengisi berbagai seminar di 15 negara. Disebut-sebut menghelat pernikahan dengan mantan Polwan, Puputnas Titi Devi, dan yang pasti berlibur dengan keluarga. Politikus PDI Perjuangan Jarod Shaiful Hidayat sempat mengatakan kepada media kalau sahabatnya itu akan pelesiran ke Jepang. Demi menikmati gugurnya kembang Sakura. Selain itu, AHOK dikabarkan akan pulang ke kampung halamannya di Belitung Timur, Juga dalam rangka liburan. Sekarang dia bilang mau istirahat, liburan. Mau ke Belitung dan mau lihat bunga Sakura di Jepang, kata Jarod beberapa waktu lalu. Liburan ke Belitung barangkali memang salah satu yang dibutuhkan AHOK setelah hampir 2 tahun. Menjalani hukuman penjara. Di sana, hamparan keindahan pantai akan menyambut. AHOK bisa dengan leluasa melakukan salah satu aktivitas olahraga kegemarannya, yakni berenang. Untuk urusan privasi, tenang saja. AHOK punya pantai pribadi kawasan Kelurahan Burung Mandi. Pantai tersebut bernama Pantai Bukit Batu. Sebagai mana diberitakan detik kom, AHOK memiliki sebuah rumah di Jalan Manggis, Kampung Lenggang, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur. Rumah tersebut merupakan bangunan dua lantai dengan halaman luas. Di belakang kediaman AHOK itu, ada sebuah hutan pribadi milik keluarga AHOK. Rumah tersebut dikelilingi pagar tinggi dan dipantau oleh deretan CCTV. Kepada awak media, AHOK pernah bercerita tentang sejarah kepemilikan pantai dan pulau pribadi. Menurutnya, kepemilikan pulau di Belitung tidak memerlukan perizinan khusus. Provinsi Belitung terdiri dari pulau-pulau yang mencapai jumlah 168 pulau. Beberapa di antaranya adalah milik pribadi perorangan. Saya diwariskan tiga atau empat pulau. Tapi kan diwariskan ke ibu saya. Izin kepemilikannya nggak ada. Ya kayak kepemilikan kebun aja, ujar AHOK kepada detik kom. Sedangkan kepemilikan pantai pribadi. Kisah berawal pada tahun 2009 silam saat AHOK tertarik untuk membeli sebidang tanah di tepi pantai. Dengan luas sekitar 20 hektare. Oleh kepala desa setempat, AHOK diperbolehkan membeli. Namun dengan syarat harus mau membangun jalan demi membantu memajukan pariwisata. AHOK lalu berusaha memenuhi syarat tersebut. Namun setelah dua tahun pengerjaan, jalanan masih belum bisa dilalui mobil karena tidak diaspal melainkan masih bebatuan. Sempat akan kehilangan peluang mendapatkan tanah itu. AHOK kemudian mendapatkan ide. Dia membeli kendaraan yang bisa menerabas medan yang sulit dilalui mobil biasa. Kendaraan yang dipilihnya adalah Cherokee. Dibelinya bekas tetapi mampu menumpuh jalur selain asfal. Model offroad tepatnya. Dibawalah kepala daerah melalui jalan tersebut untuk memenuhi syarat jika mobil dapat melewati maka. Diperbolehkan membeli sebidang tanah itu. Tagar.id jadi bagaimana menurut Anda?